Maka dia termasuk dari muhadithin yang jarang Arfa Minasikoh Berkata Sufyan Talumuni ala hubbi ali Wallahi laqad kuntu ata'alamu minhu aqthar mimma yata'alam minni Karena Sufyan ibn Uyaynah yusama Ali ibn al-Madinah Dengan hayatul wadi Ali ibn al-Madinah dengan gelar hayatul wadi Maka berkata Sufyan Talumuni ala hubbi ali Maka banyak manusia yang mencela aku Dikarenakan aku mencintai Ali ibn al-Madinah Wallahi Maka demi Allah Kuntu ata'alamu minhu aqthar mimma yata'alam minni Dimana aku lebih banyak mengambil faedah dariknya daripada aku mengambil ilmu dariknya Ini ucapan Imam Sufyan Dohirnya Sufyan ibn Uyaynah Ataupun Sufyan al-Thawri Yang jelas keduanya masih di atas derajat Ali ibn al-Madinah Maksudnya derajat dari usia Karena Ali ibn al-Madinah Minmasyaikh Imam al-Bukhari Tobaqoh ke-10 Maka jika yang berbicara Sufyan ibn Uyaynah Dia ditobaqoh ke-8 Dari Wusto min itba uttabi'in Maka semua orang Mencelakku di saat aku Mengambil ilmu dari Ali ibn al-Madinah Kenapa? Dari usianya yang lebih tua kepada yang lebih muda Kedua Zaman mufadzalah itba uttabi'in Di tobaqoh yang ke-8 Kalau Sufyan al-Thawri Di tobaqoh yang ke-7 Dari ru'us itba uttabi'in Mengambil ilmu dari Orang-orang di tobaqoh ke-10 Dari gurunya Imam al-Bukhari Yang sudah keluar dari Itba uttabi'in Maka semua orang Mengejekku Belajar kepada Ali Maksudnya kepada orang yang lebih rendah Maka Ali ibn al-Madinah pada zaman itu Mempunyai ilmu ilal Semua orang butuh kepada ilmu itu Maka Sufyan pun belajar kepadanya Maka dia katakan Aku dulu lebih banyak Mengambil manfaat dari dia Daripada dia mengambil dari aku Inilah kezuhudan dari para ulama Apakah ucapan Sufyan ibn Uyainah Dengan seperti ini Menurunkan derajat dia? Tidak Maka tawadu ya ibadallah Kalian Nanti akan menjadi da'i Dan sesama da'i Tawadu Bahkan kepada muridnya pun tawadu Dimana Jelas murid-muridnya Mengambil ilmu darinya Maka tawadu Bagi murid-muridnya Yang cerdas Terus Diberikan suntikan-suntikan semangat Agar mengolah kecerdasannya Terus menerus Jangan seperti guru-guru yang Arogan Muridnya tahu pintar Dan lebih pintar darinya Maka dipatahkan Dengan Tidak dibanyakan perhatian Atau disalahkan Dengan Kekerasan Di depan Para tulab yang lain Agar jatuh mentalnya Dan sebagainya Yang jelas Tidak didukung Dan tidak dibimbing Dan tidak dilebarkan sayapnya Kita senang Santri-santri kita pergi ke Yaman Dan akan belajar Mungkin lebih berilmu Daripada kita yang ada disini Kita senang Bukannya kita menghalang-halangi Dan bahkan Ini juga pengumuman Insya Allah Mulai tahun depan Ma'ad Mukbil Al-Wadi'i Akan memberikan Biasiswa Kepada santri Minimal Satu orang Pergi dari sini Dibiayai dari ma'ad Wallahualam Setelah setahun Mungkin kita bisa mengumpul Uang Maka Saratnya tentunya Sudah belajar Paling sedikit Dua tahun disini Dan mempunyai akhlak yang baik Adapun santri-santri yang nakal Ya mungkin Tidak ada yang mau Membiayai dia Karena nanti dia akan jadi Ustadz nakal juga Iya apa tidak Santri yang kurang adab Tidak mempunyai akhlak Nanti Dikirim ke Yaman Biasiswa lagi Pulang ya Arogan Karena emang akhlaknya Tidak berubah Bahkan lebih parah disana Bercampur nanti disana Hasil Itulah Insya Allah Allah mudahkan kepada kita Maka kita malah senang Ada santri-santri yang berpotensi Santri-santri yang Ingin melebarkan sayap Semangat belajar Kita dukung Dengan memberikan Biasiswa Dan yang lainnya Dan itulah para selaf dulu Bagaimana Sufyan Ibnu Uyainah Ditobakoh ke delapan Bahkan kalau ini Sufyan Astauri Ditobakoh ke tujuh Datang ke Ali Ibnil Madini Untuk Menuntut ilmu Dan tentunya Ali Ibnil Madini Belajar kepada Ibnu Uyainah Yang ada di atasnya Namun Dia malah mengatakan Sufyan ini Aku lebih banyak Mengambil faidah Dari Ali Daripada Ali Yang mengambil faidah Dari Sufyan Kata dirinya Maka digelariklah Ali Ibnil Madini Oleh Sufyan Ibn Uyainah Hayatul Wadi Apa makna Hayatul Wadi Hayah adalah Rattlesnake Di Lugotil Arobiyah Banyak sekali jenis-jenis ular Berbeda di Indonesia Hanya sepeda ular Namun Bahasa Arob Yang namanya Hayah Berbeda dengan Yang namanya Su'ban Su'ban juga ular Hayah ular Maka jamaknya Sa'abin Bedanya apa Su'ban Ular-ular Yang berbentuk panjang Seperti Ular-ular yang panjang King Kobra Masuk kemana Masuk ke Su'ban Mamba Black Mamba Masuk ke Su'ban Lalu kayak gimana Hayah itu Hayah itu adalah Ular-ular bandotan Di Indonesia Yang pendek Pendek Gemuk Kepalanya Segitiga Sering lihat ular Seperti ini Nah itu berbahaya apa tidak Seperti ular Derik Rattlesnake Itulah jenis Contoh dari Ular bandotan Ataupun In English Viper Jenis Ular yang berbisa Yang pendek Kepalanya Segitiga Gemuk Beda dengan Su'ban Dan gerakannya Lambat Ular-ular Seperti ini Alhasil Digelari lah Dengan Hayatul Wadi Ular Padang Pasir Yang menakutkan Karena ilmunya Ditakuti Dan dalil Dari takutnya Dulu Imam Asyafi'i Mempunyai Seribu guru Dan kadang-kadang Dia datang ke majlis Ilmu gurunya Dia lebih diatas Dari ilmu gurunya Maka Biasa saja Dia datang Meriwayatkan Dari gurunya Kalau dites Maka dia lebih baik Daripada gurunya Namun Dia tidak pernah Melasakkan Ketakutan Dan gemetar Karena Haybah Haybah dari gurunya Siapa Ali Ibnul Madini Maka dia katakan Di dalam Tarikh Yang ma'ruf Mapat istas gortu Min syaihi Ila min hayatul wadi Tidak pernah aku merasa Ciut Tidak pernah aku merasakan Haybah yang besar Dari guruku Kecuali Hayatul wadi Maka kebanyakan Dari guru-gurunya Biasa Satu level dengannya Atau dia lebih Daripada gurunya Namun Hayatul wadi Dia merasa Ketakutan Karena Ilmunya yang Lebih luas Dan Sangat luas Maka berkata Imam An-Nasai Kana Ali Ibnil Madini Kuli kolil hadis Bahwa seakan-akan Ali Ibnil Madini itu Allah lahirkan Dan diciptakan Hanya untuk Ilmul hadis Menjadi ayat Menjadi ayat Min ayatilah Dari ilmul hadis Maka bisa kita katakan Born to hadis Not born to fight Bukan lahir untuk berkelahi Dan bertarung Tetapi Born to hadis Dia lahir untuk Menjadi Ulama Ahli hadis Dan berkata Nasai Thikotun ma'mun Ahadul a'imah Fil hadis Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi Kana Ali Ali man Finnas Fi ma'rifati Al-hadis Wal-ilal Bahwa dia Orang yang paling berilmu Dari ilmu Al-hadis Dan ilal Kemudian berkata Ali Ibnil Madini Meriwayatkan dari Abdul Aziz Ibn Abdiz Somad Yang mana Abdul Aziz Ibn Abdiz Somad Al-Basri Al-Ammi Dan dia hidup Di Tobakoh yang kesembilan Dari Tabi'i As-Sogir Seperti Abdul Razak Imam As-Syafi'i Yazid Ibn Harun Dan Dohaq Abu Nabil Atau An-Nabil Dohaq Abu Asim Dan Abdul Rahman Ibn Mahdi Satu zaman semuanya Dan kedudukan dari Abdul Aziz Ibn Abdiz Somad Sikoh Disikohkan oleh Abu Daud Dan Ahmad Dan Abu Zura'ah Dan berkata Ibn Ma'in Lam yakun bihi ba's Dan berkata Abu Soleh Soleh Berkata Abu Hatim Soleh Maka disini Dia rawi yang Sikoh Meriwayatkan dari Abi Imran An-Abi Bakr Ibni Abdillah Ibni Qais An-Abihi Maka Imran disini Adalah Abu Imran Abdul Malik Ibni Habib Yang mana Abu Imran Mashur dengan kunyahnya Daripada Namanya Abdul Malik Ibni Habib Dan dia hidup Di Tobaqah yang keempat Min Sigur At-Tabi'in Maka dia sejaman Dengan Qatadah Dan Umar Ibni Abdul Aziz Dan juga Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri Dan Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Tadrus Al-Maki Dan dia dalam keadaan Derajatnya Sikoh Disikohkan oleh Ibnu Sa'ad Dan Yahya Ibnu Ma'in Adapun Abu Bakr Ibni Abdillah Ibni Qais Walad dari Sohabah Man Sohabiyuh Huwa Walad Bina Sohabah Walad Man Sohabi Man Abu Bakr Ibni Abdillah Ibni Qais Anaknya Sohabat Perawi Hadith ini Sohabatnya Abdullah Ibnu Qais Maka Abdullah Ibnu Qais Adalah Abu Musa Al-Ash'ari Bina Sohabi